Kegiatan ini sendiri merupakan agenda rutin yang sering dilakukan mahasiswa Universitas Mula Warman yang tergabung dalam komunitas Kampung Hepar. Anak-anak yang berada di kawasan tempat pembuangan akhir sampah di Bukit Pinang Samarinda ini terlihat seria dengan sejumlah mainan yang dibagikan. Tidak hanya mainan anak-anak, disini juga diberikan pelajaran agama dan pelajaran sehari-hari. Misi dan visi dari Kampung Hepar ini sendiri, agar anak-anak bisa lebih termotivasi dalam belajar. Komunitas ini khawatir dengan keadaan yang ada karena anak-anak menjadi kurang minat belajar sehingga dilakukan program belajar hingga dibentuk perpustakaan mini di kawasan tersebut. Disini kami lagi ada kegiatan, kebetulan juga dikonasi dari sedekan dengan disini kami biasanya belajar mengenai agama-agama misalnya keruk-keruk hija dia atau menghapal-hapal Al-Quran dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini semakin banyak orang yang mau berbagi sehingga mainan yang tidak terpakai lagi bisa dibagikan agar bisa bermanfaat bagi anak-anak lain yang membutuhkan. Dari Samarinda, Muhammad Rizky, AI News, melaporkan.